Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Ahyaul Sakina Official Yang hadir buat nemenin hari-hari kalian Biar gak jenuh ya teman-teman Oke kali ini aku mau ngasih tutorial Cara menghapus objek foto tanpa aplikasi Nah disitu kelihatan banget ya Pas aku lagi foto Terus di belakang itu ada orang lagi nyapu Dan itu gak enak banget buat dipandang Jadi gimana caranya supaya Orang yang lagi nyapu itu gak kelihatan Di dalam lensa kamera kita Oke Soalnya kalau kita lagi foto di luar itu Kan kita gak bisa ya teman-teman Kita gak bisa ngatur Orang mau lewatnya kapan Gitu Kecuali kalau di rumah kita sendiri Gitu Nah Jadi Aku mau langsung ngasih tutorial Dan tuh kelihatan ya Langsung kelihatan gak ada orangnya Ya teman-teman Buat yang penasaran Tonton video ini Jangan lupa di subscribe ya Dan jangan di skip Oke Yang pertama-tama Kamu buka aja Dari hp kamu Galeri Kemudian Kamu pilih kamera Dari foto-foto yang bakalan Kamu mau edit Kamu Kamu cari Foto-foto yang Sekiranya Gak Ada Yang mengganjal Di fotonya Oke Ini dia Kelihatan banget ya teman-teman Fotonya tuh sayang banget Ada orang nyapu di belakangnya Tuh Kelihatan kan Ada orang yang lagi nyapu Ketik aja Nanti edit disitu Di bawahnya tuh Kamu scroll di bawah Kemudian Kamu pilih edit Nah setelah itu Bakalan muncul Pilihan-pilihan Yang di bawah ini Nah kamu geser aja Hp kamu tuh Kesebelah kanan Nah nanti disitu Ada pilihan Hapus objek Penghapus objek ya teman-teman Jadi kalian Klik aja Apa yang penghapus objek itu Nah setelah di klik Kamu bisa atur nih Kebesaran penghapusnya tuh Mau yang besar Atau yang kecil Nah jadi karena objeknya tuh kecil Jadi aku mau Kecilin dulu ya teman-teman Objeknya itu Nah cukup di Angka Angka 24 Oke Karena penghapusnya udah aku kecilin Kita langsung aja Oles-oles Kita hapus Nah itu yang tanda merah itu Aku lagi ngapus ya teman-teman Nah kelihatan deh Tara Hasilnya orangnya jadi gak ada ya teman-teman Orangnya bisa menghilang Jadi Foto kita bisa tetap kelihatan kece deh Oke teman-teman Setelah udah hilang ini Jangan lupa kamu simpan ya Kamu safe Oke jadi cukup sekian aja ya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa